Pemirsa sejumlah pengguna jalan di kota Bandung menilai penarapan program yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo berupa tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Kurang Sosialisasi. Meski demikian mereka sangat setuju dengan diterapkannya e-tilang tersebut. Kota Bandung pada 23 Maret 2021 hingga satu pekan ke depan telah menerapkan elektronik tilang yang dipasang sebanyak 21 titik kamera pengawas untuk pemberlakuan tilang elektronik. Salah satunya berada di Jalan Simpang Dago Cikapayang, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Namun diungkapkan sejumlah pengendara mereka belum mengetahui dan tidak tahu jika e-tilang telah diberlakukan di Kota Bandung. Meski demikian mereka sangat setuju dengan diterapkannya e-tilang tersebut. Tahu belum ada e-tilang di Kota Bandung? Belum tahu. Belum tahu. Tanggapannya gimana Bu? Tanggapannya? Iya. Setuju nggak? Setuju nggak dengan adanya e-tilang? Ya setuju sih buat keamanan yang mana kecil hidup. Di Bandung Pak? Belum, belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Tanggapannya gimana Pak? Ya kalau memang untuk terbaikan Pak, nggak jadi masalah. Masalah ya? Iya. Setuju aja Pak? Setuju aja. Cuman belum tahu apa mekanisme ini? Belum tahu. Belum tahu. Tanggapannya seperti apa, nanti kita, kalaupun kena e-tilang harus urusnya kemana gitu kan. Jadi sampai saat ini belum ada informasi? Belum ada informasi ya? Belum ada. Para pengendara berharap kepolisian lebih gencar mensosialisasikan terkait e-tilang tersebut. Agar semua lapisan masyarakat lebih mengetahui mengenai program e-tilang yang diterapkan di kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV